PT. PLN, Persero, tengah memulihkan pasokan listrik pasca banjir dan longsor akibat cuaca ekstrim yang terjadi di beberapa kota dan kabupaten di Provinsi Sumatera Barat. Sumbar, pada Sabtu, 11 Mei 2024, lalu banjir melanda sejumlah titik yang menjadi jalan lintas antar daerah. General Manager PLN Unit Induk Distribusi, WIDE, Sumatera Barat Erik Rosi Prio Nugroho mengatakan, akibat cuaca ekstrim dan banjir bandang ini, 109 gardu mengalami kerusakan yang mengakibatkan lebih kurang 10.969 pelanggan. Mengalami gangguan, hingga Senin, 13 Mei 2024, pukul 8 WIB, 95 persen atau sekitar 10.441 pelanggan telah kembali teraliri listrik, ia pun meminta seluruh unit di Sumatera Barat bersinergi dalam upaya recovery sistem kelistrikan akibat bencana banjir. Tidak hanya itu, Erik mengungkapkan partisipasi aktif PLN dalam berkoordinasi bersama pemerintah Provinsi Sumbar dan berbagai pemangku kepentingan terkait guna mendapatkan langkah penanganan yang cepat dan tepat. Erik menyebut upaya recovery kelistrikan hingga normal 100 persen terus digiatkan oleh petugas PLN, namun untuk alasan keselamatan masyarakat, ia menyampaikan belum dapat langsung dinyalakan karena kendala akses ke lokasi, sehingga penormalan dilakukan secara bertahap. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!